Hai ini juga kalau ada lihat ini apa daun apa telor Hai kemangi Hai daunin ya bau-nya Hai min Hai jadi daunin kan bau wangi dia punya semacam bahan yang menguap maka ini bisa pakai sebagai obat batuk Hai ya ketemu sama jahe rendam sebentar sama air panas wangi keluar kasih madu itu ubat batuk sesimpel itu Hai asal kita mau belajar kita kembalikan semua kepada tanah kepada apa yang disiap di Allah ciptakan di atas buminya ini sesimpel itu dan awal nanti akan kasih petunjuk serius bayangkan saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan pernah share dia cerita suaminya suaminya bukan menikah lagi tapi suami itu ubannya hilang Hai ya ubahnya itu mulai satu persatu hilang gara-gara ini Hai ketumbar saya nggak heran kenapa nggak heran ya karena memang disini banyak adiosidannya Atau juga kemarin sempat saya posting itu juga di Instagram juga itu ada ibu-ibu cerita Hai suaminya tuh maaf kepalanya rambutnya rontok ya dengan kayak botak gitu lah kemudian sama dia dia kasih suaminya tadi rimpang-rimpangan ada jahe ada apa segala macam kemudian rimpang tadi sama dia diparut dihancurin jadi dibalurin ke kepala yang dan rambutnya tumbuh juga Hai tidak heran ya karena dia menghangatkan dia memperbaikkan jadi kebanyakan rambut maaf nggak tumbuh itu karena emang timbunan lemak disini Hai makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara di bekam Hai bekam itu bisa menumbuhkan rambut Hai ya seperti itu Hai dan mulailah rutinkan untuk berbekam terutama pada tanggal 17 kan sekarang tanggal berapa tadi Hai 13 apa Hai iya 13 hijri hati bulan apa lupa sih Hai mobil awal puasa nih kalau yang puasa hari ini Hai iya azan suhur jam 11 lebih 16 insya Allah pas Hai isi bulan nanti 13 wak kalau hari nggak puasa ya tekan puasa silahkan tiga bahwa puasa nanti tanggal 17-nya berbekam karena disitu ada jaminan dari Rasulullah Rasulullah bilang apa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 bisa menyembuhkan penyakit kalau ada janji Allah atau janji Rasulullah maka ambil janji itu minta janji itu jadi kalau ada hari-hari tertentu jadi ada hari-hari tertentu kita disunahkan untuk melakukan sesuatu maka kerjain contoh tadi bekam bekam pada tanggal 17 misalkan ya berbekam pada tanggal itu atau 19 atau 21 nya berbekam dimana berbekam di tempat yang sudah tersandar standar apa standar dengan organisasi bekamnya yaitu apa PBI ya nanti cari klinik-klinik yang berstandar PBI PBI itu apa perkumpulan bekam Indonesia itu organisasi bekam yang di Indonesia yang diakui Kementerian Kesehatan yang memberikan legalisasi untuk orang berbekam atau melakukan praktek bekam terima kasih